akan fokus untuk membahas, berdiskusi terkait dengan bagaimana membangun jejaring antara dosen, antara peneliti, sehingga kemudian kita bisa meningkatkan produktivitas dalam bidang akademik. Saya kira ini topik yang sangat bermanfaat bagi para dosen, para peneliti, dan juga kepada para mahasiswa, baik S1 maupun S2 yang nantinya mungkin sudah memikirkan untuk berkarya di bidang akademisi. Tanpa menunda lagi, kita langsung saja ke topik hari ini. Pak Suyadno, saya persilahkan bisa langsung ke materi atau mungkin ada yang mau disampaikan tentang dirinya selebih dahulu. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Suryanto ya, nama hampir sama, tapi nasibnya beda, Pak. Yang satu jadi dekan dan profesor, yang satu lagi jadi TKI di Malaysia. Oke, Alhamdulillah memang. Dulu saya di SD itu nggak pernah dipanggil Suyadno, Pak. Jadi guru saya maupun kepala sekolah itu manggilnya Suryanto. Sampai lulus itu, Pak. Saya nggak tahu kenapa dia nggak mau manggil saya Suyadno. Berharap suatu saat jadi profesor seperti Pak Suryanto ini. Amin. Terima kasih, saya gembira sekali. Tapi pertama-tama saya minta maaf, Pak, agak terlambat. Karena kami ini, Pak, COVID masuk kampus, ya kan? Malaysia ini agak fobia. Jadi begitu COVID masuk kampus, sama iswa yang ada dalam kampus ini akhirnya keluar masuk itu banyak masalah. Biasalah keluar urusi jin satpam, masuk urusi jin satpam. Dan kalau ada masalah, satpamnya ketilpun saya. Sebab saya menjadi wakil dekan bidang mahasiswa. Jadi urusan mahasiswa itu kadang-kadang di luar jam kerja, ya kan? Pagi tadi juga masih banyak harus saya urusi. Sampai-sampai saya terlambat. Saya minta maaf sekali kalau terlambat. Karena memang urusan mahasiswa dari luar provinsi yang mau masuk kampus ini, kan? Sebab kampus saya baru setengah semester, Pak. Ini baru mid break. Jadi sekarang ini masuk minggu mid break yang kedua, ya. Itu minggu ke-8. Jadi saya agak ribet. Ada yang tertahan di perbatasan karena masalah surat dan sebagainya, itu teleponnya ke saya. Jadi wakil dekan bidang mahasiswa ini kan ngurusi semua masalah mahasiswa. Kadang-kadang polisinya itu marah-marah ke saya. Saya ganti marah balik lah kadang-kadang. Itu oke lah. Itu atas beban saya bahwa saya... Nanti katanya bisa ditiru itu. Kita memarahi polisi juga. Tidak, kadang-kadang polisi itu ngecek aja. Bentar ini ada nama yang nggak seperti nama Melayu, kan? Namanya Suyatno ladiki kan bukan nama Melayu. Suyatno itu kan nama Jawa, ya kan? Kalau jadi waktu itu kan. Tapi kalau saya marah pakai bahasa Inggris itu, dia baru diam. Karena polisi di lapangan, ini kan rata-rata lulusan SMA. Jadi saya sedikit, nggak ya sedikit pakai bahasa Inggris itu. Dia, oh, you are professor. Ya, professor. Oke lah, baru ngalah dia. Strictly aja, Pak. Strictly itulah. Dan saya sendiri asli Surabaya, Pak. Rumah saya di belakang FK UNER. Kedung Taruhan, ya. Kedung Taruhan lama. Oh, Kedung Taruhan? Oh, ya Allah. Jadi dulu masa kecil saya kalau main-main ya ke FK. Dulu kalau nggak salah gedung B itu belum begitu padat ya. Dulu masih jarang. Kalau nggak salah nggak ada malahan. Saya nggak ingat. Kalau masih ada. Ada ya? Iya. Yang jelas saya kalau mainan ya ke FK. Ke FK itu. Karena dekat sekalian rumah. Dan Pak, ikatan batin saya dengan Erlangga cukup dekat, Pak. Karena Bapak saya dulu tukang kebunnya FK. Jadi secara sejarah itu sangat dekat dengan Erlangga. Bahkan Bapak saya itu bermimpi saya itu kuliah di Erlangga. Tetapi nyasar di Jember. Kemudian-kemudian hari saya bisa ngajar di FISIP itu kan impian Bapak saya terpenuhi. Itu saja sebenarnya. Minat saya untuk ngajar di UNER itu karena alasan sejarah. Jadi sampai semester lepas, semester yang lalu saya masih diminta mengajar di S2 FISIP. Jadi itu hanya sebenarnya ingin menuhi keinginan orang tua. Dan Alhamdulillah saya bisa berkhidmat. Orang Malaysia kata berkhidmat. Mengabdi di Erlangga secara part-time. Sampai sekarang pun saya masih diminta mengajar di FISIP S2. Itu saya gembira sekali. Karena mengajar di FISIP ini kan ada alasan sejarah, Pak. Bapak saya orang kampung sih itu kan. Lihat mahasiswa itu kan luar biasa. Hebat sekali mahasiswa dulu kan. Dan saya rasa sampai sekarang. Sehingga anak saya pun S1-nya di HI, Pak. HI UNER. Sampai sekarang belum lulus. Masih skripsi nyantol biasa anak sekarang kan. Jadi itu mungkin latar belakang saya. Yang kedua, saya melalang buana ke Malaysia. Ini sebenarnya saya mau ngatakan jujur saja, Pak. Saya nggak laku di Indonesia, Pak. Saya nggak laku. Saya itu lulus S2 UGM. Itu memang terluntah-luntah. Daftar di kampus-kampus Surabaya. Di swasta itu nggak ada yang mau, Pak. Saya ingat itu. Daftar di Wijaya Putra. Malah saya pernah daftar di Alphala, Pak. Alphala. Universitas Alphala. Nggak tahu ada apa kampus itu. Jalan hidup, Pak. Akhirnya saya ngajar di UP Jogja. Sebagai dosen kontrak. 6 tahun nggak diangkat-angkat. Akhirnya saya memikirkan lebih baik saya S3. Jadi saya S3 dapat beasiswa ke India. Tapi nggak berangkat. Karena ada masalah administrasi. Dan saya milih ke USM. Kampus yang sebenarnya alasannya adalah kampus yang paling murah se-Malaysia. Waktu itu hanya bayar 2 juta, Pak. Satu semesternya. Jadi saya milih ke sana biaya sendiri. Tapi tahun kedua saya dapat beasiswa kerajaan Malaysia. Jadi itulah baru normal hidup saya. Habis mengajar di USM, saya mengajar di UUM. Lulus dari USM. Diminta oleh profesor untuk tetap di Malaysia. Lagipun saya pulang nggak ada lembaga. Saya pulang nggak ada lembaga di Malaysia. Akhirnya saya jadi TKI. Sejak tahun 2011 sampai sekarang. 10 tahun TKI, 5 tahun student. Mengajar di Universitas Utara Malaysia. Habis itu saya pindah ke Terengganu. Mungkin ini yang terakhirlah. Saya mengajar di Terengganu. Ini menanjung juga, Pak Sur. Jarahnya 500 kilo dari KL. Pantai Timur. Pantai yang terindah di Malaysia itu ada di Terengganu. Nanti saya jemput, saya undang. Di sini bisa kita ke sana kalau begini ya. Saya undang, betul. Pak Sur, Pak Harrison untuk datang ke sini. Nanti saya hubungkan dengan jurusan psikologi di sini. Saya akan... Yang lain juga ikut, Pak. Ponggo. Ponggo. Ini ada wadik 1 dan wadik 3 di samping saya. Lengkap, Pak. Kalau begitu full tim ini, Pak. Full tim Fakultas Psikologi. Untuk, betul. Ke Terengganu. Meskipun jarannya 500. Karena semua highway itu hanya 4 jam saja, Pak. Dari Terengganu ke KL. Nanti bisa jalan-jalan ke KL. Tapi saya rasa Terengganu tak kalah elok ya. Pantainya paling indah, Pak. Paling indah di... Pantai kami hanya boleh bersaing dengan Pantai Sabah. Tapi jangan berbandingkan Indonesia ya. Indonesia memang tiada lawan. Tapi kalau berbandingan sesama Malaysia, memang pantai kami paling indah. Yang kedua, kami masih tradisional, Pak. Jadi di sini nggak ada macet. Masih kampung. Jadi saya mungkin karena faktor usia, lama di Surabaya. Jadi saya sekarang menghindari macet. Kalau pulang ke Surabaya ini, saya merasa Surabaya makin macet. Saya nggak tahu ya, Pak. Perasaan saya aja. Tapi makin tahun kalau saya pulang, selalu tambah aja ke mobil, ada kendaraan itu. Oh iya, tambah. Memang. Macet di mana-mana ya. Di sini saya nggak pernah memakan macet. Jadi itu. Dan di kampung saya, rumah saya ini masih lengkap, Pak. Hewannya, Pak. Ada babi, ada kerbo, ada sapi, ada ular, macam-macam. Musang. Dan itu nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh, Pak. Jadi tanaman saya di belakang rumah itu banyak dicuri babi. Mau gimana lagi ya? Sharing ya. Sharing habitat. Itu masih original, Pak. Masih kampung sekali. Jadi saya sangat mengaluh-alukan, kata orang Malaysia itu. Mengharapkan sekali ya. Itu ketibaan, kedatangan Prof. Sur. Saya tahu semuanya di sini ya kan. Nanti yang akan saya sampaikan ke VC. Saya tiap bulan itu rapat dengan VC. Sini rektor namanya VC ya, Vice Canceler. Nanti tukeran nano, tukeran nomor kontak ya. Beres, Pak. Saya disampaikan oleh Prof. Koligul ya kan. Untuk siap bekerja sama. Oh, of course. Saya memang membantu. Itu kan argumen awal tadi kan saya melihat unerkan bagian dari sejarah saya. Jadi seperti melihat diri saya sendirilah. Berdiri dengan Bapak saya, alhamdulillah. Jadi kedepannya saya akan siap untuk membantu Prof. Sur. Dan para WADK Psikologi untuk bekerja sama. Mungkin itu pengantar saya. Kalau ada sesi apa lagi, mungkin saya boleh ceritakan. Saya akan beri penjelasan yang lebih spesifik atau apa. Begitu Pak Erison, awalnya daripada saya Pak Erison berbarang. Oke, terima kasih Pak Sujano Ladiki. Ternyata kedekatan batin emosional cukup dekat dengan perbicaraan kita. Amin ya. Jadi, oke kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan Pak Ladiki. Kita akan bicara tentang membangun jaring. Oke, Pak Sujano, saya persilahkan untuk mengembalikan materinya. Jadi, mungkin sebagai rala tadi Pak Erison, saya mengajar di Indonesia. Dulu memang mengajar di USM ya, tetapi sekarang ini di Indonesia. Universiti Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin nama Raja Trengganu. Nama Raja Trengganu yang tersohor abad 19, yang mengekspor banyak da'i ke seluruh Nusantara. Salah satunya adalah da'i yang terkenal di Bali, yang menyebabkan orang, ada komunitas Islam di Bali, survive sampai sekarang. Itu atas jasa Sultan Zainal Abidin, yaitu Ustaz Jakob, yang meninggal mewakafkan hartanya di negara Pulau Bali. Jadi, itu salah satunya. Dan Sultan Zainal Abidin memang masa itu dikenal sebagai Raja yang memperhatikan hubungan internasional di bidang keislaman. Dan kampus saya, kampus negeri juga ya. Tapi ini mungkin seperti di Indonesia, seperti UIN. Dulunya adalah KUZA, Pulis Ugama, atau Sekolah Agama. Jadi, Ustaz-Ustaz semua itu mostly atau sebagian besar lulusan dari kami. Nah, dulu. Kemudian ITIRAF atau NETARAF menjadi UIN lah kalau di Indonesia itu ya. Kami akan jadi universitas karena ada fakultas kedokteran, macam-macam ya. Dan bahkan kami membangun rumah sakit terbesar di Pantai Timur sekarang ini untuk spesialis. Rumah sakit untuk spesialis. Jadi, kampus saya, kampus Islam, dan relatif tradisional, hanya ada tiga sebenarnya kampus Islam di Malaysia. Satu, kampus saya yang tertua. Kemudian yang kedua itu Universitas Islam Antarbangsa atau International Islamic University di KL. Yang ketiga itu Universitas Science Islam di PERA. Jadi, hanya tiga sebenarnya IIN di Malaysia. Dan yang tertua adalah kampus saya. Dan saya di sini mengajar di HI, karena HI-nya baru. Baru melahirkan lima lulusan. Jadi, saya diminta untuk ikut membangun AI dan dijadikan wakil dekan. Ini sudah tahu, sudah periode yang kedua. Saya sebenarnya lebih suka jadi dosen biasa. Kalau jadi pejabat ini kan di tanah orang ini kan tidak seleluasa di negeri sendiri, Pak. Ini kan pengalaman saya. Jadi, pejabat di sini memang tidak ada masalah. Tetapi, apa itu, satu masa atau saya akan jadi sitting duck. Itu benda biasa. Itu hal yang biasa. Akan ditarget. Itu yang kita harus hati-hati. Karena bagaimana juga mereka melihat. Saya ini kan orang asing. Foreigner. Foreigner lecturer. Namun begitu, pengalaman yang saya bandingkan dengan USM maupun UUM. Indonesia ini lebih tradisional. Jadi, tingkat konflik relatif rendah. Jadi, orangnya samadyo. Saya ingat betul seperti orang Jawa. Orang sini itu samadyo. Jam 6 itu sudah tutup semua warung-warung. Ini Jumat ini libur semua. Jadi, agak susah ini kalau Jumat cari warung-warung. Jadi, dia relaks, Pak. Relaks. Dan di Terengganu ini yang menarik adalah, nanti bisa dianalisis secara psikologi oleh Pak Suryanto dan tim, itu kemiskinan di sini, kononnya itu paling tinggi. Kalau ikut bank pembangunan dunia, World Bank atau apa. Tetapi, orang sini tidak merasa miskin. Sebab di sini miskin itu dalam empat definisi. Beda dengan miskin yang diberikan oleh PBB atau bank development. Di sini itu, kalau PBB kan 2 dolar per day. Di sini dia punya pengalaman, punya definisi kemiskinan adalah empat. Satu, miskin rohani, tapi kaya materi. Miskin spiritual, kaya materi. Jadi, ada yang kaya materi, miskin spiritual. Ada yang miskin spiritual, miskin materi. Ada yang dodonya kaya. Kaya materi, kaya spiritual. Jadi, mostly yang di sini itu, dikatakan 2 dolar nggak cukup. Jadi, miskin secara materi. Tapi dia kaya spiritual. Jadi, Departemen Sosial Malaysia ini mau membantu kesulitan. Karena mereka tersinggung kalau dibantu. Jadi, kalau ada pakcik-makcik yang jualan nasi lemak dengan bayaran yang mungkin gaji berapa rendah, yang kalau dihitung nggak sampai 2 dolar, dibantu dia tersinggung. Karena dia tidak merasa miskin. Karena apa? Karena dia punya kebun, punya tanaman yang bisa dia makan, sayur yang bisa dia petik. Macam mana saya dikatakan miskin? Sementara saya tak merasa miskin. Saya merasa bahagia. Itu kan kaya spiritual. Jadi, agak susah. Dan itu yang unik di sini. Maka, kalau saya bandingkan dengan Sweden, orang terengganu mirip dengan orang Sweden. Sweden itu kan sama. Saya ke Stockholm itu kan, jam 6 sore kan sudah tutup semua. Bar-bar itu kan. Warung-warung itu. Yang buka hanya bar. Kedai kopi. Sama di sini. Di sini kedai kopi buka. Karena hidupnya sama, Tio. Kalau orang Sweden yang kata lagum. Not too many, not too little. Yang sedang-sedang saja. Itu sama dengan di sini. Orang-orang di sini relatif sederhana dan relatif samadhyo. Namun begitu, kalau akhir minggu seperti ini, jalanan jadi penuh karena orang luar. Orang luar Terengganu yang datang ingin bersantai di Terengganu. Jadi menariknya di situ. Sehingga orang-orang Terengganu sendiri banyak terdampak seperti itu. Saya tidak tahu secara psikologi bagaimana, tetapi saya melihat sebenarnya Terengganu ini secara psikologi paling bahagia. Saya melihat indikator kebahagiaan yang mungkin boleh kita riset bersama nantinya. Itu di Terengganu saya rasa lebih tinggi daripada di Kuala Lumpur misalnya. Banyak orang yang miskin bandar, miskin kota. Gaji tinggi tapi tinggal di apartemen. Hari-hari dia berhadapan dengan macet. Pulang juga tengah malam. Itu kan sama dengan di Jakarta. Kuala Lumpur kan begitu. Jadi kalau saya diskusi dengan bekas mahasiswa saya, alumni itu, dia kata memang lain. Dia merasakan kehidupan. Memang di KL gaji tinggi, dokter Yatno. Tetapi kami tidak sempat melikmati itu. Karena tuntutan pekerjaan, kemudian situasi lingkungan yang sangat macet. Jadi fenomena ini sama dengan di Indonesia. Dan bahkan Indonesia mungkin lebih dulu. Di Jakarta kan begitu. Sementara Terengganu ini relatif. Kalau saya ngajar jam 8, saya jam 8 kurang seperempat masih baca koran. Baca koran digital dan sebagainya. Sempat lah. Karena rumah saya di depan kampus. Dan saya masih jam setengah 8 masih minum kopi, rilek. Kurang 5 menit saya berangkat kampus. Jadi nggak ada unsur rasin. Tentu sangat berbeda. Kalau saya ngajar dari rumah mertua saya di Ngagel Tirtosari. Kemudian ngajar di Visip Uner. Masa waktu itu saya ngajar. Memang harus berangkat lebih awal. Supaya dulu nggak pernah macet. Saya ingat saya dari Uner ke Wonokromo, mana ada macet dulu. Sekarang ini yang namanya Pucanganom itu kan, sudah trafiknya banyak. Ini yang agak berbeda. Dan tingkat kebahagiaan saya rasa menarik untuk dianalisis misalnya di Terenggan ini berbanding mungkin di Jawa Timur boleh dipilihkan. Sebab indikator kebahagiaan ini kan sekarang menjadi satu ukuran yang paling aktual. Orang boleh saja memperdikaikan, memperdebatkan tentang GDP. Tetapi sekarang negara-negara kaya sudah mulai mengukur indeks happiness. HDP, happiness domestic product. Seperti yang ada di Sweden. Saya pernah ke Sweden itu untuk riset bersama dengan Lee Shopping University masa itu. Itu mereka orientasinya ke sana. Dan saya melihat memang sebenarnya arus kami, sekarang yang kami kembangkan di sini, itu bagaimana kita menemukan parameter sendiri, itu tidak selalu ikut barat yang mengejar GDP, tetapi kita mencoba untuk merumuskan kebahagiaan yang berbeda daripada barat. Ini contohnya. Sebab misalnya kalau kita lihat di Okinawa, itu kan 25 persen masyarakat Okinawa itu berusia 90 tahun ke atas. Okinawa adalah salah satu daerah yang paling bahagia, selain 4 daerah yang lain. Kenapa? Karena masyarakatnya Samadhyo, kata orang Jawa. Sebenarnya kita ada lokal wisdom itu ya, Samadhyo. Dia tidak merasa tertekan dengan pekerjaan, tetapi dia itu bahagia. Dan dia bisa ngobrol sesama usia. Kita ini kalau ketemu teman sebaya ini kan, yang didiskusikan kan masa lalu ya, yang kebahagiaan masa dulu. Sehingga itu menjadikan dia tanpa beban. Ini menyebabkan mereka memiliki usia panjang. Jadi sangat kontras dengan di Tokyo, sama-sama Jepang ya. Okinawa masih mengamalkan lokal wisdom, yang membuat mereka bahagia. Sehingga 25 persen masyarakatnya berusia 90 tahun ke atas dan masih aktif. Masih aktif. Sementara di Tokyo kan enggak ya. Kasus karresi, sudokesi, orang tertidur di stasiun. Kalau saya ke Sibuya itu, lihat anak-anak muda pakai dasi, pakai jazz, tapi keleleran misalnya, keleleran tidur di stasiun bawah tanah. Itu bukan karena dia kelandangan ya kan, tapi karena dia kecapean. Mau tidur dulu, baru naik subway. Dan di subway itu saya lihat pukul jam 11 malam misalnya, itu matanya seperti mata zombie ya. Jadi apakah ini kehidupan yang harus kita kejar? Kan saya jadi tertanya-tanya. Maka saya membayangkan Okinawa, Lopalima, kemudian di Sardinia, ataupun Costa Rica. Itu adalah daerah-daerah yang memang mengekalkan lokal wisdom untuk mencapai kebahagiaan. Dan ini ada di Trengganu. Ini yang sekarang kami coba untuk riset kecil-kecilan. Karena bidang saya bukan psikologi, mungkin nanti teman-teman psikologi bisa membandingkan dengan riset bersama. Itu sangat menarik. Dan saya rasa di Indonesia masih banyak. Banyak sekali lokal wisdom yang bisa kita gali. Saya melihatnya itu. Jadi jejaring internasional, bagaimana kita bangun dengan spesialisasi yang unik. Tidak mengikuti arus besar. Arus besar kita kan Q-ranking Prof. Juryanto atau Pak Ersen. Saya mau tidak mau kita bermain, bermain game dalam sistem itu. Tapi bagi saya sebenarnya, kita tidak punya kuasa untuk melawan arus besar. Tapi kita punya kuasa untuk tidak hanyut. Itu prinsip saya. Bagaimana juga kampus saya pun memang juga bermain. US Ranking. DHE Ranking. Atau Woodclubs University. Tapi Alhamdulillah sampai ini kampus saya tidak hanyut. Bahkan kami tetap memberikan peluang kepada para dosen untuk lebih fokus pada bidang-bidang yang memang ada keistimewaan. Yang harus digali. Kalaupun diminta Skobus dan sebagainya, ya memang kita ikut. Tetapi tidak begitu mutlak. Bahkan Skobus tidak satu-satunya bisa diganti dengan WOS misalnya. Seperti itu. Bahkan di tempat kami sekarang Skobus itu skornya hanya satu. Kalau saya menerbitkan satu Skobus, itu skornya satu. Tapi kalau WOS, itu dua. Kemudian bisa diganti dengan yang lain sebagainya. Jadi ini untuk bukan melawan, tapi untuk bermain di arus besar. Saya melihatnya yang agak kekurangan dari kita adalah bagaimana kita menggali lokal wisdom. Ketika saya ke Leiden, saya melihat Barat masih memerlukan kajian-kajian kita yang unik. Tapi sebenarnya yang menarik adalah apakah kita ikut arus mereka atau tidak. Pengalaman saya bekerjasama dengan Sweden misalnya, itu karena memang ramanya orang ngasih duit. Dia mau informasi tentang migrasi di Indonesia dan Malaysia. Dan akhirnya saya kerjasama dengan Link Shopping, dan presentasi di sana. Dan yang kita kerjakan adalah dia melihat model migrasi orang Indonesia ke Malaysia itu bagaimana. Karena itu penting untuk melihat model migrasi orang-orang yang bekerja di Sweden. Itu contohnya. Jadi yang ingin saya tekan lagi selain unikness, unikness keunikan yang bisa kita gali, itu adalah bagaimana kita ada semangat untuk kerjasama. Saya tidak tahu, saya tidak paham teori psikologi, tapi saya suka sekali baca teorinya Alfred Adler misalnya. Mau dikoreksi kalau teorinya saya. Tapi saya suka sekali membaca teorinya Alfred Adler yang agak berbeda secara diametral dengan teorinya Sigmund Fridt. Saya lebih memilih teorinya Adler dari psikologi. Misalnya dia mengatakan bahwa kita lebih banyak melihat dunia ini secara bukan kompetisi. Dunia ini adalah kerjasama. Secara cooperation, not competition. Ini agak unik pemikiran. Tapi sekarang ini kan kita hidup di tengah kompetisi. Tapi Adler malah mengatakan, kalau kamu hidup di tengah kompetisi, sampai kapanpun kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Sebab selalu mengejar kemenangan. Dan kemenangan itu tidak ada habisnya. Jadi dia memberikan satu solusi tentang bagaimana kamu melihat teman seperjuangan hidup dalam menghabiskan usia. Jadi kita melihat semua orang secara horizon, bukan vertikal. Saya suka, saya suka periode psikologi. Meskipun saya bukan pakar psikologi, tapi saya menikmati betul. Dan karena itu membantu saya untuk tidak berkompetisi dengan teman-teman saya di fakulti, tidak berkompetisi dengan teman-teman di jurusan, dan tidak berkompetisi dengan teman-teman satu ruangan. Tapi bagaimana saya melihat apa itu bekerjasama dalam menghabiskan masa hidup. Teman seperjuangan, kata Adler. Atau melihat hidup ini secara horizontal. Saya diperlakukan tidak adil, dihina, secara dilecehkan, itu karena orang itu melihat saya secara vertikal. Itu masih banyak berlaku. Di kampus saya itu banyak. Saya hanya kelas wakil dekan saja. Ada satu-dua orang yang levelnya pengarah, atau ketua, atau direktur itu tidak mau menjawab SMS saya. WhatsApp saya tidak mau. Saya tidak ada masalah itu. Karena dia memang filosofinya adalah vertikal. Dia hanya mau ngomong minimal dengan yang setara. Sama pengarah, atau sama direktur. Misalnya direktur tentang komputer, direktur tentang jaringan kampusnya. Kalau saya WhatsApp itu, dia tidak bales. Tapi kalau yang WhatsApp dekan saya, dia baru bales. Itu contoh-contoh betapa problem yang saya hadapi. Tapi saya tidak mengamadakan sebuah problem. Dan mungkin mereka agak heran dengan orang Indonesia satu. Saya satu-satunya orang Indonesia di kampus ini. Itu yang biasa minum kopi dengan tukang sabu. Saya biasa itu. Saya ajak mereka minum kopi dengan semua dosen. Bahkan kadang-kadang dengan wakil rektor. Saya bisa masuk. Karena saya menganggap mereka dalam konteks hubungan ini setara. Meskipun saya tetap respect dengan jabatan dia. Tapi saya tidak canggung kalau saya borak-borak atau ngobrol-ngobrol dengan tukang sabu. Di sini sangat, di Melayu ini, budaya Melayu memang sangat seperti budaya priayi. Di Jawa. Jangan menjaga itu. Tapi saya tidak peduli. Dan mereka pun paham bahwa orang Jawa ini lebih nyemana. Lebih nyemana. Saya memberikan pesanan-pesanan bahwa ini orang Jawa. Ini contoh bahwa betapa saya melihat jaringan ini kalau dihadapi dengan cara perspektif ini bisa kita dapatkan. Saya hampir tiap tahun ke luar negeri tanpa biaya. Ke mana-mana itu. Bulan ini sebenarnya saya harus ke Iran. Tapi ditunda bulan depan. Ke Iran untuk workshop selama 10 hari. Tapi saya tidak bisa pergi sebab pelaksananya sama waktunya bersamaan dengan wisuda. Dan kalau wisuda memang semua dosen dilarang cuti. Saya tidak bisa pergi. Itu contoh bahwa tiap tahun saya mendapatkan undangan karena saya melihat ada prinsipnya selama ini saya memerlukan mereka dan mereka memerlukan saya. Tiap tahun ya. Yang terakhir itu ke Amerika dua kali ya. Dalam 18 dan 19. Sebelumnya ke Taiwan selama setahun tapi saya hanya diizinkan tiga bulan. Sebelumnya lagi yang ke Eropa itu ya. Ke Sweden, Belanda, Perancis sama Turki misalnya. Dan yang saya lakukan adalah workshop ya. Saya lebih suka workshop daripada conference. Memang pintunya conference. Tapi saya melihat banyak peluang untuk ikut yang satu paket misalnya ya. Misalnya entah kalau asosiasi psikologi ya. Saya ikut asosiasi political science Amerika misalnya. Itu setiap tahun dia mengadakan pertemuan. Meeting. Meeting ini isinya konferensi, kuliah. Kemudian meeting dengan para jurnal ya. Jurnal-jurnal Q1. Q1 is a focus ya. Tapi anehnya ketika saya ikut meeting itu tak satupun istilah skopus keluar dari mereka. Tidak ada istilah skopus disebutkan. Kemudian saya lebih memilih workshopnya. Workshop tentang inovasi mengajar, workshop tentang inovasi dan sebagainya. Yang setiap tahun diberikan. Dan ini yang menarik adalah workshopnya workshop selalu bertumpu kepada research and teaching. Teaching and research. Bukan pada publication ya. Jadi dia tidak peduli. Sama dengan Swedia. Swedia itu saya ikut konferensi dan workshop itu dia tidak ada proseding. Jangankan publikasi tidak ada proseding. Yang ada adalah dia membantu untuk penerbitan buku ajar. Itu yang harus Swedia. Sebab sebenarnya skopus ini kan budaya Eropa. Itu pun dikendalikan oleh Belanda. Sementara Amerika sendiri tidak pakai. ini contoh lah. Bahwa banyak sekali jaringan ke depan itu yang bisa kita buat melalui teaching and research. Research and teaching misalnya. Ini agak kurang. Saya tidak menafikan pentingnya publikasi. Tapi saya mungkin lebih fokuskan bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan teaching innovation. Saya ikut workshop itu misalnya ya. Misalnya di Amerika yang saya menarik adalah mereka punya inovasi mengajar dengan musik hip-hop. Musik rap. Sehingga pada satu masa akhir semester dia menciptakan album rap itu yang sesuai dengan subyek mata kuliahnya dan keluar album di Spotify. Dan itu di Amerika hal yang biasa. Itu menarik. Di Amerika sangat didukung. Dan semakin banyak yang dengar artinya pesan sampai. Pesan sampai. Dan sampai kalau tidak salah ada dosen daripada Arizona itu dia bisa memiliki album kelasnya itu album mata kuliahnya itu dalam musik rap itu didengar sampai puluhan ribu. Ya puluhan ribu. Bahkan mencecah sampai ratusan. Ratusan ribu. Ini artinya ada sampai. Ilmu yang sampai. Dan bagaimana itu ada standarnya. Itu belum lagi yang lain. Jadi saya lebih suka itu sebenarnya untuk dikembangkan. Karena kalau semua si bu publikasi kasihan mahasiswanya. Saya melihatnya itu saja. Dan saya lebih fokus ke sana untuk mencari. Bagaimana supaya mendapatkan yang gratis. Ini kan memang budaya saya. Budaya miskin saya itu kan tidak mampu membayar sendiri. Amerika itu kan tiketnya sama dengan tiket umroh. Tapi saya cari yang gratis. Jadi di situ ada satu seperti kontes. Kalau papernya diterima maka dia akan ngasih tiket. itu yang saya kejar. Biasanya begitu. Kemarin itu tiket semua dibayar dan ada sedikit living cost. Kalau yang di Sweden seperti sama. Karena pakai uang riset. By the way jadi ke depannya saya bisa membayangkan jaringan ini bisa kita bangun di dalam lengkap yang agak kecil antara UNIZA dengan UNER misalnya. Sebab misalnya ini bisa dibangun melalui riset grant yaitu matching grant air langga ada dana misalnya 100 juta maka menginformasikan pada kami untuk mengatakan bahwa kami sudah ada riset tentang Indonesia ini. Bagaimana kalau di kombin dengan tema Malaysia. Kami akan mengajukan sebagai matching grant misalnya. Biasanya kalau UNER 1 juta maka kami juga akan minta 100 juta di Indonesia. Jadi jalan sama-sama. Ini yang paling mudah sebenarnya. tahun 2018 saya lakukan dengan Pak Pak Fali misalnya. Jadi Pak Fali sudah punya format itu kami akan buat matching grant. Ini contoh. Ini menarik lagi kalau tadi Prof. Suryanto punya keinginan ke Terengganu membawa tim. Menarik lagi kalau masing-masing sudah ada format tulisan misalnya kita buat workshop dan akan kita bukukan workshop itu bersama dengan Design Psychology atau Social Work di UNISA misalnya. Kemudian kita workshop di pulau kecil kami ada sini ada banyak pulau kecil seperti Gili Trawangan Lombok itu. Seperti itu. Kita buat workshop di sana pagi sampai sore 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 kita main air laut misalnya diving atau snorkeling dan sebagainya. Dan workshop itu outputnya bisa saja dalam bentuk buku atau kalau memang sudah ada yang lebih serius bisa kita publis secara internasional publis dalam bentuk WOS ataupun SCOPUS misalnya. Saya lebih melihat itu sebagai salah satu bentuk dekat. Samping tentunya Prof. Srianto kalau datang ke kami saya akan memanfaatkan memberikan kuliah tamu misalnya kuliah tamu di kelas kami. Dan tidak harus tema yang sangat spesifik tapi mungkin tema yang lebih general agar fakultas yang lain itu boleh ikut serta. Sebab lembaga psikologi kami pun juga cukup pesat kemajuannya akhir-akhir ini terutama di masa COVID ini kan mereka sangat aktif dan seringkali dimintai pandangan oleh kampus untuk menyelesaikan masalah psikologi di kampus. Di Malaysia problem mahasiswa stres karena kuliah online ini meningkat grafiknya sangat tinggi bahkan di kampus lain itu masuk kategori mental health terganggu kesehatan mental terganggu saya tidak tahu angka pastinya tapi di kampus saya pun juga terdampak ini menjadikan teman-teman saya kalau jadi di sini pun saya sangat sibuk sekali berbanding di masa era sebelumnya kembali ke jaringan tadi jadi ada banyak cara untuk melakukan jaringan pertama melalui internasional workshop atau internasional conference yang itu sebenarnya ada kalendernya misalnya yang di Amerika itu saya ada kalender sendiri jadi setiap summer itu mesti ada tahun lalu itu di San Francisco tapi saya tidak ikut karena COVID-19 tahun 2022 ini di Kanada mungkin saya tidak ikut karena tahun 2022 ini saya fokus ke Jepang untuk riset di sana dengan Ritsumaikan saya memilih itu tidak boleh pergi dari kampus lama-lama ada jawatan Oke ini mungkin saya bisa Pak Harrison bisa membaca chat ini salah satunya memang matching grant matching grant ini yang paling mudah untuk menjalin kolaborasi seperti yang saya katakan tadi kalau Bapak Ibu ada riset yang menarik diajukan ke Dikti sekarang kalau tidak salah ada dana hibah luar negeri tinggal saja Bapak Ibu mengkontak atau bisa saya bantu nanti dengan dosen yang sesuai bidang di sini juga dimotivasi Bapak Ibu untuk mendapatkan rekan riset dari luar negeri dalam bentuk matching grant program itu mudah mudah jadi tinggal di mungkin peneritiannya sorry lapangan peneritiannya tinggal di cara perbandingan Indonesia dan Malaysia dengan teori atau format yang sama itu yang paling mudah dilakukan dan masing-masing kampus mempunyai itu saya kalau tidak salah sekarang ini jurusan saya misalnya itu ada matching grant dengan UPN Jogja sorry UPN Surabaya Erlangga of course kemudian yang Visif kemudian ini Tunajoyo Madura dan Muhammadiyah Jogja itu semuanya pakai matching grant karena itu yang paling paling senang paling mudah karena kalau misalnya UNER menyediakan 60 juta maka kami akan menyelesaikan kami akan menyediakan 20 ribu atau 60 juta dan ini kita kita gunakan bersama-sama gak harus crossing kalau dulu memang harus crossing dulu zamannya Pak Vali itu Pak Vali antar duit ke kami kami antar duit ke Pak Vali sekarang enggak sekarang audit mengizinkan asalkan masing-masing ada yang kedua ini yang kedua ini yang kedua dimotivasi untuk mendapatkan grant dari luar grant dari luar sekarang ini saya dapat grant dari swasta misalnya di luar di Indonesia untuk menganalisis capital city misalnya di Kalimantan itu memang kampus sangat sangat menghargai betul sehingga saya gagal mendapatkan dana kampus karena saya lebih diprioritaskan untuk mendapatkan dana internasional itu menjelaskan Yatno karena sudah dapat dana internasional maka Yatno enggak bisa ya dana kampusnya saya kasih yang lain saya juga ngondok sebenarnya ini kan enggak adil sebab ternyata poinnya internasional grant tinggi dan matching grant di kategori internasional grant poinnya tinggi daripada sumber dari dalam itu yang mungkin bisa saya berikan jawaban kepada Pak John ini ya untuk dana riset yang paling mudah and then iklim kolaborasi yang lain yang paling mudah adalah apa itu lecturer public lecturer public lecturer paling mudah kuliah tamu kuliah tamu antar kampus bisa dimulai dengan kuliah perdana atau kuliah penutup atau kuliah tengah-tengah mungkin boleh sekali dua kali atau mungkin bisa saya enggak tahu ketentuan didikti tetapi di kami sekali cukup sekali cukup didikti saya enggak tahu sebab saya pernah diundang oleh HI UNS diminta mengajar tiga kali kenapa banyak sekali untuk menilai kriteria apa bisa dikatakan sebagai dosen terbang tapi saya enggak tahu tapi beberapa kampus juga mengundang saya misalnya sekali itu yang paling mudah patah lagi sekarang online tapi bagi saya online ini kurang menarik saya mengharap membayangkan Bapak Ibu datang ke sini memberi kuliah berinteraksi langsung dengan teman-teman mahasiswa sekolajah di sini itu jauh lebih menarik sebenarnya karena pengalaman itu kan bisa kita raih secara langsung namun begitu bukan berarti kita menunggu kalau memang masih belum dibuka border kita terpaksa buka online cuma rumornya saya dengar VTL ini border dibuka karena konsep VTL paling lambat akhir Desember atau awal Januari sebenarnya Desember ini tapi karena Omikron karena Omikron ditunda saya rasa kalau sudah dibuka ada masalah karena tiket ke GL ini murah saja dari Surabaya saya itu hampir dua bulan sekali pulang pulang dan saya selalu ngasih kuliah tamu di FH maupun di FISIP mampung saya pulang mampung pulang Pak Yatno mampir ya ke FH oke dikasih kelas oke saya kejar karena saya gembira saya senang banget kalau dikasih kelas bayangan Bapak saya selalu terbayang saya senang banget dan terakhir saya ngajar sebelum COVID itu di FH sama FISIP bulan Februari tahun lalu nanti kalau awal tahun depan ini saya rasa Januari Februari sudah buka kami alu-alukan kami sangat harap alu-alu itu apa bahasanya berharap sangat berharap sangat untuk kedatangan Bapak Ibu ke kampus kami memberikan kelas atau bertemu dengan kolega kami di sini untuk membincangkan riset bersama ataupun penulisan bersama penulisan bersama ini pun ada poin yang berbeda di tempat kami di tempat UNR saya rasa sama kalau saya menulis paper di Skopus atau di internasional jurnal yang lain kemudian di antara auto itu ada internasional auto internasional university itu poinnya lain poinnya lain jadi kalau saya menulis dengan Pak Edison misalnya maka gak berbeda poinnya meskipun saya menulis dengan dekan saya berbeda jadi dimotivasi begitu memang dan kalaupun saya menulis sebagai penulis yang kedua Pak Edison yang pertama di kampus saya dihitung sebagai pertama penulis itu kan poinnya lain juga untuk laporan tahunan saya jadi gak ada masalah meskipun saya penulis yang ketiga tapi penulis yang satu dua itu bukan Indonesia saya tetap dihitung sebagai penulis utama itu-itu yang berlaku jadi kolaborasi memang didorong saya rasa di Indonesia sekarang lagi semangatnya kampus merdeka dan sebagainya dan saya rasa Bapak Ibu juga bisa mengantar mahasiswanya untuk kuliah di tempat kami dan relatif murah biayanya karena kami ada asrama dan sebagainya untuk kampus merdeka itu misalnya dan menganalisis kasus atau kes-kes-kes ekologis di Terengganu mungkin lebih untuk memperkaya itu juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk kolaborasi jadi di samping workshop riset teaching yaitu melalui public lecture dan writing international publication itu juga menjadi pilihan yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini tahun depan lah saya berharap Prof. Suryanto sudah merealisasi hal ini itu dulu Pak Irizen mungkin dengan tanya-jawab lebih spesifik ya daripada nanti saya ngomong habis-habis oke ya terima kasih ini pengalamannya ceritanya sungguh sangat beragam Pak ya oke Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau komentar ini sudah ada Saudara John yang sudah bertanya ya yang langsung dibacakan sendiri oleh Pak Suryanto silahkan Bapak Ibu saya terlupa saya tiap tahun menerbitkan buku dengan air langga tahun lalu kerjasama dengan FISIP tahun ini bekerjasama dengan Sekolah Paskasarjana sebab apa? sebab penerbit air langga diitiraf oleh Kementerian Malaysia diitiraf itu diakui jadi kalau saya menerbitkan buku di Surabaya penerbitnya nggak jelas swasta misalnya maka poinnya rendah poinnya hanya berapa? tiga atau tapi kalau diitiraf itu poinnya 15 itu contoh ya itu contohnya begitu jadi air langga dikategorikan sebagai international publisher UIA ya University Air Langga Press ya AUP air langganya University Press nah itu tahun ini saya baru saja keluar bukunya dengan Sekolah Paskasarjana itu contoh lah kolaborasi yang kami lakukan silahkan kalau ada pertanyaan Pak Eriton oke ini tadi ini Pak menyinggung tadi karena Bapak sebutkan masalah kebahagiaan tadi Pak ya ini kalau Bapak dari pengalaman Bapak itu kira-kira bagaimana Pak tingkat kebahagiaan dosen-dosen di berbagai universitas apakah terkait dengan apa tadi lagum atau kemudian tadi apa istilahnya kalau di Jawa tadi ya atau juga dipengaruhi oleh ini Pak apa seberapa kemudian fakultas atau universitasnya kemudian mengikuti arus atau ini Pak memanfaatkan arus tadi ya analisi kebahagiaan sebenarnya saya yang sangat mungkin yang sangat apa aktif lah saya terinspirasi juga dengan saya ada grup kecil sebenarnya dengan ilmuwan Malaysia yang dipimpin oleh rektor UIA Tansri Julkifli saya termotivasi beliau dan saya melihat sama sebenarnya Pak Harrison problemnya di Malaysia ini terseret arus neoliberal itu sama sebenarnya dimana neoliberal ini akhirnya membawa kita untuk mengejar materi dalam hidup ini kaji mungkin tinggi di Malaysia profesor di Malaysia sangat tinggi sekali kajinya tapi saya melihat juga itu bukan satu-satunya ukuran untuk seorang bisa mendekati kebahagiaan secara hakiki misalnya itu yang disampaikan oleh Tansri Julkifli dan buku-buku atau diskusi yang diberikan Tansri Julkifli membuka mata saya bahwa problem kebahagiaan ini sebenarnya harus dimulai dari para dosen karena apa itu mengejar kebahagiaan ini kan semakin lama semakin jauh oleh kalangan bisnismen misalnya oleh kalangan-kalangan di luar pendidikan khususnya semakin jauh karena mereka ternyata hanya mengejar materi hanya mengejar posisi hanya mengejar pentas ya atau panggung itu yang disampaikan sementara jadi HDB happiness cross domestic product sorry happiness product HDB happiness product itu semakin jauh apa gunanya Pak ini kata Tansri Julkifli apa gunanya Pak Yadno gaji mahal gaji tinggi seperti di Singapura tapi tingkat bunuh diri sangat tinggi seperti di Tokyo misalnya Sudokesi misalnya orang mati yang tanpa diketahui oleh tetangganya sekarang lagi ditambah dengan istilah yang salah kapra harusnya physical distancing malah social distancing istilah ini kan salah kapra kenapa kita menghadapi pandemi malah kita harus berjauhan dengan komunitas kita berjauhan secara fisik tapi janganlah secara sosial secara saya ini contoh contoh menarik bahwa harus besar itu kan pesan dari WHO dan pandemi ini kan ada unsur neoliberalisme yang sangat kuat dan di pendidikan pun sama kita ini sekarang dibawa oleh arus neoliberalisme seperti bukunya Ian Fleming kapan unitas mati bagaimana unitas itu pada mati itu kan Ian Fleming melihat karena sekarang ini ideologinya neoliberalisme kami melihat disini ada problem itu Pak tapi sekarang KPT Kementerian Pengajian Tinggi kalau ini saya dikti itu mengurangkan beban stres teman-teman dosen dengan tiga jaluran jadi sekarang ini kan sebenarnya problemnya sama Pak saya rasa sama dengan di UNER kami dituntut untuk produktif menulis publikasi harus kokus lagi belum lagi riset belum lagi ngopini mahasiswa sehingga kita ini kan seperti ngamen Pak ya di depan kelas ini lagu yang kita nyanyikan itu sama saja dari tahun ke tahun itu juga menjadi keluhan kapan kata inovasi tapi teramat berat-teramat berat beban itu kalau jenisnya kan dari Dharma Fakti tambah lagi dengan beban ranking saya sadarlah Prof. Suryanto menjadi dekan ini kan saya sadar bagaimana bebannya psikologi misalnya sebab kami pun saya kan biasa meeting dengan dekan jadi saya tahu kami pun bebannya berat apatah lagi audit admin ya MQE kalau kami pakai MQE pakai OBI lagi ngajar harus sesuai dengan CLO PLO berapa CLO berapa itu kan membuat kita beban sekarang kami beri tiga pilihan Pak di Malaysia berjalan mulai tahun ini satu jalur riset jadi dosen tidak diwajibkan ngajar banyak hanya ngajar mungkin satu mata kuliah kalau enggak maksimal dua satu saya ingat saya satu tapi dia harus menghasilkan karya skopus 2 satu tahun tapi dia hanya ngajar sekali yang kedua dia harus mendapatkan dana riset minimal berapa minimal 2000 atau 2010 juta minimal itu yang riset Pak jalur riset ada jalur pengajaran jalur pengajaran minimal dia mengajar tiga mata kuliah maksimal dia mengajar empat mata kuliah minimal dia mengajar dua atau tiga mata kuliah tapi dia harus memberikan inovasi teaching apa ide-ide mengajar tiap tahunnya apakah dia wajib publis tapi enggak harus skopus hanya satu saja kalau bisa diharapkan publis internasional indeks jadi enggak harus skopus kan banyak sekali ya kalau saya publis di jurnal psikologi UNER itu dianggap sebagai internasional indeks meskipun enggak masuk skopus dianggap luar negeri Indonesia dianggap luar negeri kita jadi crossing ini yang jalur riset ada yang jalur kepimpinan itu jalur yang seperti Pak Sur saya yang punya jawatan ini ini enggak wajib mengajar dan enggak boleh mengajar lebih dari satu kalaupun mengajar boleh lebih dari satu kalau lebih dari satu masalah masalah Pak kita akan dimarahi oleh auditor dan saya mengajar dua saya mengajar dua tapi ada surat Pak ada surat pernyataan minta maaf dari fakultas yang memaksa Dr. Siadna mengajar lebih dari satu bagi matematikan alasannya apa alasannya memang kekurangan dosen dan kekurangan kepakaran tapi dua sudah alarm saya enggak tahu di UNR bagaimana apakah Pak Wadek atau Bu Wadek masih banyak kelas kalau di sini kena marah padahal saya suka mengajar saya katakan saya enggak ada masalah mengajar dua kelas dua kelas tidak boleh sebagai wakil dekan nanti kebanyakan saya pernah mengajar di Indonesia itu lapan kelas pernah kok itu oke aja saya kan dia itu kaget Pak kaget kalau ada orang mengajar lebih dari empat itu mereka di sini enggak percaya betul gak? betul saya pernah mengajar tiap hari mulai Senin sampai Sabtu itu di UPN dulu dan itu biasa saya biasa aja dan kita udah terbiasa begitu sekarang di sini enggak boleh jadi ada tiga jaluran sekarang ini saya ikut jalur yang kepemimpinan jalur sebagai pejabat sehingga saya hanya mengajar satu tapi sekarang terpaksa dua dan ada pernyataannya kalau ada meeting terutama dengan universitas maka kelas harus ditangguhkan dicarikan enggak boleh meeting dikalahkan oleh kelas tapi kalau sebagai jalur pengajaran pengajaran sebaliknya sebaliknya enggak boleh kelas digantikan oleh kegiatan yang lain apalagi meeting sehingga kalau meeting dengan dosen enggak pernah hari biasa kecuali hari Rabu Rabu memang dikhususkan untuk hari meeting sehingga memang enggak ada kelas tidak boleh ada kelas hari Rabu itu contohnya begitu dan ini bagaimana tingkat stresnya saya rasa ini agak berkurang agak berkurang dan saya tidak bicara gaji ini relatif Pak berapa pun gaji kalau kita salah manajemenkan sama saja bebannya tapi yang penting adalah beban kerja bagi saya inovasi tiga pilihan jalur ini sangat ide karena tidak semua orang bisa menulis Pak saya kategori orang yang malas menulis misalkan saya suka menulis di status Facebook misalnya saya tergelor orang yang malas menulis dengan kaida yang strip tapi ada orang yang suka menulis daripada ngajar misalnya ngajarnya enggak enak tapi nulisnya bagus saya pinginnya dua-duanya Pak tapi saya lebih suka mengajar saya enak apa enggak tapi saya confident saja saya lebih milih untuk mengajar dan buktinya student banyak yang rapat banyak yang dekat dengan saya kan berarti harapan saya mengajar saya oke lah saya kan enggak berani mengatakan saya ngajar saya bagus Pak saya enggak berani itu sangat subjektif jadi itu ya ada teman-teman yang ngajarnya enggak enggak begitu bagus tapi dia fokus ke menulis disalurkan ke sana dan perkembangannya saya melihat di jurusan di fakultas kami itu akhirnya 50-50 Pak kalau enggak salah 40-60 lah 40 banyak ke riset 60 ke pengajaran ini nih ini perkembangan yang mungkin saya bisa sampaikan untuk mengurangi beban kerja dan kalau enggak bagaimana ini menjadi yang menarik lagi adalah mungkin nanti Bapak Ibu khususnya Bipu Psikologi ya menarik adalah disini banyak sekali Bipu dosen di tempat saya dan mayoritas di Malaysia lah itu banyak anak disini banyak anak Pak dan dia enggak ada enggak ada membantu saya enggak bisa bayangkan istri saya itu sampai heran bagaimana dia banyak anak sementara suaminya kadang di KL dia uruskan lima anaknya kecil-kecil itu dan juga mengajar itu banyak disini Pak cara itu menarik untuk dianalisis sebenarnya tapi mereka oke aja saya tanya dia oke aja dan banyak budaya-budaya yang agak berbeda dengan di Indonesia kemudian yang lain kalau mungkin bisa saya informasikan dekan saya ini masih muda ya usianya hampir sama dengan saya itu anaknya sembilan Pak perempuan anaknya sembilan itu bisa jadi profesor makanya saya ngoda istri saya kamu anak dua aja dokter enggak mari-mari ini just kidding istri saya mencak-mencak kalau tahu profesor Zhu Prof Zhu itu dia sangat kagum bagaimana dia menguruskan sembilan anak tapi kalau Prof Zhu ini memang ada pembantulan kalau di UNER Pak tren anak dosen itu dua atau satu Pak ya itu yang saya lihat Pak ya fenomena itu makanya saya awal mula datang ke Malaysia kaget lihat teman-teman kuliah saya lihat teman-teman dosen saya ini teman-teman dosen itu rata-rata lima anaknya saya tanya ke minimal lima Pak lima ada yang lapan jadi tiap tahun Pak jadi kalau dibawa itu memang seperti lucu Pak diurut lah Pak tiap tahun ada yang selisih dua tahun tapi mostly tiap tahun Pak saya tanya kenapa kalian sampai mau beranak binat tanpa jedah dia kata sekalian penatnya ya sekali penat jadi mumpung jadi apa ya bahasanya sekalian lah capeknya sekalian capeknya sekalian habis itu lega saya tanya ke istri saya saya tak mau orang Indonesia mana mau istri saya pun tak mau cukup dua lah dua aja udah pening saya katakan bos saya itu sembilan anaknya itu oke aja jadi bos jadi profesor itu biasanya datang ke kampus ya Prof. Zui itu rajin ke FH dia kawan rapat atau kawan dekatnya Prof. Nurul Nurul Bazila ya bekas dekan Pak Kota Sekum itu itu contoh lah ini saya nggak tahu Pak bagaimana saya rasa menarik untuk dia ditelitilah bagaimana itu itu Pak penerangan saya oke terima kasih Pak Suyano menarik juga ya oke Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bisa langsung saja atau melalui chat juga dipersilahkan kalau ini bagaimana Pak wujud-wujud kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa dalam penelitian gitu ya ini kan apa ya bentuk dari kolaborasi yang paling kecil yang kemudian bisa nanti dikembangkan satu ada yang bentuk formal ya ada yang resmi yaitu ketika pemerintah memberikan dana riset di atas 10 ribu berapa itu di atas 20 ribu 100 juta lah 100 juta rupiah itu eh enggak ya sorry 200 juta dana FRGS minimal ya kalau dapat dana minimal 200 juta 50 ribu ringgit maka dia harus menghasilkan satu master kalau dapat dana sekitar 300 juta maka dia harus menghasilkan satu dokter atau dua master itu sehingga dia memaksa dia ada kolaborasi dengan student itu yang formal itu kan dana riset dari pemerintah yang cukup besar tapi kalau di luar dana riset itu memang jarang Pak kalau di bawah 50 juta itu enggak mampu untuk bayari mahasiswa kan sebab dia digaji dia digaji apa itu standar pemerintah punya Pak jadi kalau master itu dia harus digaji minimal 1.500 6 juta Pak sebulannya 5 juta 6 juta itu auditnya akan ketat kalau dokter mahasiswa dokter dia harus digaji 8 sampai 10 juta jadi saya dulu misalkan dapat beasiswa 2.500 ringgit 2.500 ringgit itu kan sama lebih kurang 8 juta 10 juta 8 juta 9 juta itu standarnya begitu sehingga riset-riset yang kecil enggak mampu membayar mahasiswa dengan standar pemerintah sebab enggak boleh biasanya kalau di luar standar pemerintah kalau di luar dana pemerintah seperti itu kami lakukan secara kolaborasi dengan student dan biasanya kami terbitkan dalam bentuk book chapter misalnya saya apa Nari membuat itu saya membuat tentang fenomena IR RI semasa yang saat ini saya minta mahasiswa menulis untuk tugas saya untuk tugas kelas saya dan yang terbaik itu saya publis di buku misalnya dan itu juga dilakukan oleh teman-teman hukum yang lain fakultas hukum yang lain nah itu problemnya memang dana pak kita agak sukar mengajak mahasiswa kalau kita tidak ngasih reward kita enggak bisa dilarang disini kalau kita ngajak mahasiswa tanpa ada reward jadi rewardnya itu pun sudah diatur skimnya ya skimnya jadi projek riset yang 200 juta tadi itu dimisalkan 2 tahun maka dia harus menghasilkan master dan master dibayar selama 2 tahun selama 2 tahun 1.500 per bulan kalau dokter 2.500 itu standar jadi biaya saya dulu ketika di USM itu 2.500 itu saya diminta mengajar hanya 7 jam seminggu saya rasa ringan sekali dan lebih sisa saya kirim ke Surabaya jadi sejak saat itu saya merasakan 2TKI dan ternyata manis juga balik-balik oke ya berarti dosen melalui grant yang didapatkan itu bisa merekrut mahasiswa apa ya mulai dari kayak master berarti tahun pertama sampai akhir iya betul iya betul 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 Pak itu yang mungkin tatik-tatik yang belum ada mungkinnya di Indonesia gitu ya belum biasanya kalau di Indonesia lebih terkait ke ini ya melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang sifatnya lebih ke jangka pendek gitu ya saya rasa agak berbeda Pak saya melihat pengalaman saya dulu ya saya pernah diajakkan oleh kawan agak longgar keuangan di Indonesia untuk keluar duitnya dipakai risetkan agak longgar di Indonesia nah dibanding di Malaysia ini saya rasa kadang-kadang seperti Robocop saya gak sukanya terlalu ketat terlalu ketat saya gak tahu memang ada plus minus Pak ya ada plus minus ya betul foodnya itu jelas kalau saya pakai untuk dana tiket penerbangan saya jengkel kadang-kadang saya pakai uang saya sendiri baru reimbursement kalau saya ngurus dari awal itu pertanyaannya banyak sekali dan mintanya banyak sekali putih-putihnya saya gak se-fleksibel di Indonesia oke Bapak Ibu apakah ada pertanyaan yang lain oke kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa akhiri zoom kali ini sudah satu setengah jam juga mulai dari jam delapan ya ya oke saya tunggu apakah ada tidak ada sepertinya ya Pak Siano ya ya saya rasa saya berharap sekali ya untuk kita follow up lah jadi ke depannya saya menunggu sekali ke datang saya masih bermimpi sekarang jadi bermimpi menjemput Pak Suryanto di air atau bahkan menjemput Prof. Sur dan Pak Harrison di KL misalnya dan itu harapan saya tahun depan ini bisa terjalisir dan teman-teman psikologi yang lain sebab ipar saya pun juga alumni sana ipar saya dulu kuliah di psikologi UNR tadi saya whatsapp dia gembira sekali dan saya berharap juga teman-teman dosen yang lain juga para mahasiswa untuk kita teruskan kerjasama akan saya hubungi biak psikologi di UNIZA ya untuk ke depannya bagaimana dengan Erlangga karena kita ada MOU Pak kita sudah ada MOU dengan Erlangga ini tinggal di follow up oleh per fakulti kan lebih mudah sebenarnya lebih mudah dan saya harap tidak hanya berhenti di level dosen tapi juga di mahasiswa saya berharap sekali teman-teman mahasiswa Erlangga bisa mengunjungi ke kami selalunya Pak Harrison tiap tahun sejak tahun 2016 tiap tahun mahasiswa Erlangga ke kami ya pun dalam bentuk ini Pak kami menyebutnya inbound non-kredit oke kunjungan akademik tanpa kredit artinya tidak ada mata kuliah yang harus di convert tetapi mahasiswa UNER datang ke kami itu mengadakan international conference disini jadi dia kerjasama dengan mahasiswa disini mengadakan international conference mahasiswa UNER datang dan kami disini mengundang kampus-kampus Malaysia yang lain untuk datang itu tiap tahun Pak Harrison tiap tahun dan biasanya dibukukan oleh mereka diterbitkan di Surabaya sebaliknya misalnya semester ini itu mahasiswa UNER kesini semester depan kami yang ke UNER itu biasanya dalam 25 orang kami bawa ke UNER buat yang sama Pak kuliah bersama international conference bersama UNER mengadakan konferensi mengundang teman-teman kolaborator dalam negeri saya ingat itu saya melakukan itu rutin di FISIP kemudian ada kelas dimana mahasiswa kami biar merasakan kuliah pakai bahasa Indonesia mereka itu terpesona dengan bahasa Indonesia terpesona kita ini bahasa Indonesia sangat kuat berbanding dengan bahasa Melayu bahasa Melayu itu lemah karena apa itu bahasa Inggris merampas banyak kosa kata Melayu dan orang Melayu tidak mau menerjemahkan dalam bahasa Lisan ini masalahnya jadi bahasa gaduh-gaduh itu disini menjadi hal biasa maka saya salah seorang yang marah kalau ada mahasiswa pakai bahasa Melayu campur-campur jadi saya katakan if you can speak English fully English tapi kalau pakai bahasa Melayu guna bahasa Melayu penuh saya gak mau campur campur gak usah ngomong dengan saya ini karena saya melihat ancamannya ke sana dan biasanya mahasiswa Malaysia kalau sudah kuliah di UNER dia happy dia gembira ya ternyata orang Indonesia kalau ngomong ya Indonesia tapi kalau ngomong bahasa Inggris ya bukannya gak bisa bahasa Inggris ternyata bisa juga full malahan ini pengalaman kami ya pengalaman kami biar begitu dan tiap semester hanya gara-gara COVID ini kan terhenti saya membayangkan ini bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa selama COVID ada keuntungannya yaitu proses transfer kredit berjalan baik kemalahan karena mahasiswa tidak harus datang ke Malaysia dan sebaliknya tiap semester ada mahasiswa UNER yang ngambil mata kuliah di kami dan mahasiswa kami yang ngambil mata kuliah di UNER ini selama COVID jadi ke depannya saya rasa itu bisa kita wujudkan Pak Edison saya akan siap membantu terima kasih Pak Edison ya oke terima kasih Pak Siadno ini memang pertemuan awal Pak ya mungkin nanti kita akan follow up sehingga kemudian tempat tadi ide yang sudah Bapak sampaikan itu bisa kita terapkan gitu ya saya juga sangat tertarik tadi Pak dengan riset tentang happiness itu Pak di antar Indonesia Malaysia dan juga di akademisi tadi seperti yang Bapak sudah sampaikan gitu Pak oke saya rasa kita bisa akhiri pertemuan ini terima kasih Pak Siadno buat sharing pengalaman dan pengetahuannya semoga saya yakin akan bermanfaat bagi kita semua untuk kita bisa meningkatkan kinerja dalam bidang pekerjaan kita saya rasa sekian terima kasih Pak Siadno dan juga para teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini terima kasih saya akhiri pertemuan ini terima kasih banyak minta maaf ya kalau ada kekurangan Pak Edison ya siapa saya yang terima kasih Pak saya yang terima kasih